Sementara itu ajakan pemerintah agar masyarakat meluangkan waktu untuk berdiri tegap sikap sempurna memperingati detik-detik proklamasi di sambut baik sejumlah warga ibu kota seperti yang terkam di beberapa lokasi, mulai dari stasiun MRT hingga bundaran HI sekitar pukul 10 lewat 17 menit Senin pagi. Meski tanpa bunyi sirine, peringatan detik-detik proklamasi di stasiun MRT bundaran HI Jakarta berlangsung hikmat. Selama 3 menit, mulai pukul 10 lewat 17 menit hingga 10 lewat 20 menit, seluruh warga baik petugas dan pengguna MRT serentak berdiri tegap sikap sempurna baik yang ada di area peron maupun kereta karena rangkaian kereta juga dihentikan. Sikap sempurna para pengendara sepeda motor juga ditunjukkan di jalan Prapanca, Raya Jakarta Selatan. Terdengarnya suara sirine serentak tepat pukul 10 lewat 17 waktu Indonesia Barat membuat seluruh pengendara menghentikan kendaraan untuk melakukan sikap sempurna. Ada yang menarik dari sikap sempurna di jalan Raya Prapanca, seorang pengendara motor langsung mengibarkan bendera merah putih di tengah jalan. Sementara jelang peringkatan detik-detik proklamasi hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, suasana Bundaran HI Jakarta ramai pesepeda, meski bukan hari bebas kendaraan bermotor. Di telantas Polda Metro Jaya menurunkan sekitar 70 personil kepolisian khusus di Bundaran HI untuk mengatur lalu lintas. Selain membagikan bendera merah putih kepada setiap warga yang melintas, petugas juga mengajak seluruh warga yang melintas untuk mengambil sikap sempurna pada pukul 10 lewat 17 menit. Ya, berbagai cara bisa dilakukan untuk memperingati Hari Pemberdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti yang tadi saya lakukan adalah berdiri dengan tegak sikap sempurna bersama dengan warga lainnya di Bundaran HI ini. Dan terlihat di belakang saya sudah banyak mobil-mobil, konvoy, maupun motor untuk memeriahkan Hood RI ke-75 ini. Warga menilai perayaan Hood RI ke-75 tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Meski demikian warga tidak keberatan bila harus berhenti sejenak di jalan raya untuk menghormati jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Ya, ini untuk di tengah-tengah pandemi yang penting kita mengikuti sesuai arahan protokol. Satu memakai masker, kedua menjaga jarak, dan kita juga tidak boleh berkerumun yang terlalu berlebihan. Menurut saya ini tidak terlalu berlebihan, kenapa? Karena ini tidak terlalu ramai. Sedikit sedih sih karena masyarakat yang mungkin ingin merayakannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kayak lebih sepi, karena untuk demi menjaga virus ini juga biar tidak tertular mungkin ya. Jadi tidak seramai yang tahun-tahun sebelumnya. Dit lantas Polda Metro Jaya pun mengimbau pada masyarakat untuk selalu mematuhi 3M dalam memperingati 17 Agustus tahun ini. yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar terputus mata rantai COVID-19. Jangan sampai masyarakat hanyut dalam kegembiraan dan melupakan protokol kesehatan. Dan tadi kita lihat bahwa antusias masyarakat sangat luar biasa sekali. Karena kami melihat bahwa tadi ada masyarakat yang berjalan kaki, berusaha untuk sama-sama mengingati hari kemerdekaan. Termasuk ada komunitas sepeda motor, ada komunitas juga kendaraan. Walaupun tadi kami himbaw kepada masyarakat tetap jaga jarak gitu ya, jaga jarak termasuk juga protokol kesehatan yang lainnya juga harus dijaga. Di Semarang ulang tahun kemerdekaan ke-75 tahun, ikut diperingati oleh komunitas pecinta sepeda ontel yang menggelar upacara sederhana di area Tugu Muda, Kota Semarang. Mereka kompak melakukan sikap sempurna dengan mengenakan kostum jaman penjajahan saat detik-detik kemerdekaan Indonesia pukul 10 lebih 17 waktu Indonesia Barat. Tak hanya di Jakarta, para pengendara di Surabaya juga berhenti sejenak di Jalan Protokol Kota Surabaya untuk menghormati Bendera Merah Putih. Tepat kukul 10 lebih 17 menit, Senin pagi, TNI dan Kekolisian serta aparat terkait menutup Jalan Gubernur Suryo di depan gedung Negara Graha di Surabaya. Seluruh pengendara kendaraan baik roda 2 dan roda 4 berhenti untuk menghormati Bendera Merah Putih selama berlangsungnya detik-detik proklamasi dalam 3 menit. Di titik lapu merah Jalan Raya Poros Utama, Kota Situbondo, Jawa Timur, seluruh pengguna jalan pun serempak berhenti dan turun dari sepeda motor serta mobil mereka. Selama 3 menit mereka pun bersikap tegap sempurna mendengarkan proklamasi. Polisi juga mengawal 2 santri penukesantren Wali Songgo yang nampak tilas menggunakan kuda. Mereka berkeliling kota dengan 2 kuda sebagai cara memperingati perjuangan para pahlawan yang telah gugur memerdekakan negara Indonesia. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta masyarakat di seluruh wilayah tanah air menghentikan aktivitas sejenak berdiam diri dengan sikap sempurna menjadi penghormatan detik-detik proklamasi dalam peringatan HUD RI ke-75 di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan Trans 7 Ya 2020 kurangin 45 berapa? 75 tahun 75 ya 75 tahun Ya 75 Waduh kalau logonya sih belum lihat saya Iya yang penting Merah putih kita harus pasang di rumah selama sebulan Untuk logonya Seperti kotak-kotak itu kalau gak salah ya Perisai gambar burung Garuda ini ya Itu kan pemerintah ya Mungkin dalam kerangka Indonesia maju ya Perlu ada percepatan-percepatan Bentuknya ya pertama kita harus bersama-sama Berpadu Bergotong-royong Untuk membangun bangsa ini Seharusnya tujuh saya gak tau Saya gak ngikutin Saya gak tau itu Itu kan pada panitianya Yang tahun ini kalau gak salah kan sederhana Atau pengibar beneranya aja Kalau gak salah 3 Iya 3 karena protokol COVID Oh ya 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 34 34 34 kan 34 ya 34 Kalut Kalut Saya bojo-bojo kalut Sebenarnya Kaltara Termuda di Kaltara Kaltara Kalimantan Utara kan Kalimantan Utara Pilkada itu Desember tanggal Yang sekarang ya Saya lupa tanggalnya tuh Bulannya Bulan Desember Desember nanti 9 Desember Pilkada Desember 2020 Tanggal 9 persisnya 9 Desember 2020 Saya Heather Variava Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS Atas nama Pemerintah Amerika Serikat Kedutaan Besar Di Jakarta Dan Konsulat Di Surabaya Medan Dan Bali Dengan tulus Saya mengucapkan selamat Kepada masyarakat Indonesia Yang tengah merayakan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Pada 17 Agustus Melalui masa-masa Dengan tantangan global Maupun masa yang tenang Kemitraan strategis kami Dengan Indonesia Membuktikan luasnya Persahabatan Serta commitment Terhadap nilai-nilai demokrasi Kesamaan landasan demokrasi Inilah Yang menjadikan kedua negara kita Berdiri bersama Demi kesejahteraan Regional Dan global Untuk semua Dergahayu Republik Indonesia Merdeka Hai, saya Gary Quinlan Australia Ambassador Indonesia Dan saya Wujur Atau Bermakas Day Untuk semua Indonesia Australia Of course Was The Earliest And Strongest Supporter Of Indonesian Independence In Saya Billy Mabrasar Dari Ujung Timur Indonesia Saya ingin mengucapkan Selamat hari ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia Semoga Indonesia makin kokoh Makin kuat Makin jaya Dan kita makin kompak Bersama-sama seluruh anak muda Indonesia Membangun negeri kita Terima kasih